Hai, selamat datang kembali di Female Network Youtube Channel Bersama aku Imani Aku Amal Nah, kali ini kita akan ngebawain NKOTB Dan produk yang kali ini tuh spesial banget Karena semuanya itu skincare ya Kak ya Kurang lebih semuanya skincare dan variatif banget jenis-jenis skincare-nya Jadi buat kalian yang penasaran produknya apa aja Keep on watching! Selamat datang! Nah, sebelum kita mulai ngebahas produk yang pertama ini Kak Aku sengaja menyeret ke Amal bersama saya disini Karena saya mau disclaimer beberapa hal dulu nih Tentang video ke Amal yang kemarin ya Kak ya Apa tuh Kak, bisa diceritain dulu sedikit summary ceritanya Biar aku juga bisa disclaimer ke orang-orang Jadi kan video aku pertama yang sendirian Itu kan aku get ready with me pake bahasa Jawa itu kan Sebelumnya aku bare face Ya, pas aku bare face Itu banyak yang komen Kayak skincare-nya apa? Kenapa bisa glowing? Nah itu kata mereka sih Aku glowing bukan claim aku ya Terus? Terus? Skincare-nya apa? Banyak banget komen kayak gitu Terus akhirnya dibikin lah Kita bisa masuk-masukin dulu komennya Cerat 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 Terus Kak? Terus, kan makanya dibikin tuh video empties Empties ya Kak Amal Empties aku yang maksudnya skincare yang sering aku pake Makanya bisa sampai habis Sampai habis gitu kan Aku pake makeup Tapi gak pake powder Karena di video aku yang pertama dan kedua itu aku pake powder Nah di kemarin itu kebetulan aku lagi males pake powder Jadi makin kinclong lah Maka aku makin keliatan glowing gitu Itu di depan kamera Terus banyaklah yang komen Apa Kak? Komennya coba mulai Nah komennya itu kayak Kan karena judulnya tuh Mengarah pada video yang get ready with me sebelumnya kan Kinclong-kinclong glowing bare face gitu Tapi komennya tuh malah kayak yang ngomongin Ini mukanya malah minyakan kok bukan glowing gitu Nah itu buka maksud aku Di judul videonya itu Mengarah pada bare face aku di get ready with me gitu Bukan tampilan makeup aku yang di saat itu gitu Oke Nah sekalian nih aku mau menambahkan ya Jadi tuh female daily tuh selalu ngebuat Apa yang dimauin sama subscribernya kan Kak Nah kebetulan kalian semua yang minta Apakah produk-produk Kak Amal gitu kan Nah tuh tiba-tiba pas keluar videonya Ternyata malah backfire ya Kak Kak Amal Kalo misalkan Enggak kok itu minyakan mukanya Emang mukanya Bukan glowing itu mah Ada yang bilang komen agak harsh Pokoknya intinya kayak Gak bisa bedain apa lo glowing sama minyakan tuh kayak gimana gitu Nah pada dasarnya guys Yang kita mau tampilkan disitu adalah produk yang digunakan Jadi bukan lagi-lagi bukan Bagaimana look Kak Amal saat membawakan video itu Jadi diharap buat temen-temen subscriber semua nih Yang nonton juga mengerti ya Karena saya pun sedih loh Talent saya digituin Jadi anda tolong dijaga ya Jadi nyaih season yang bertabiat Tolong berharga juga Itu mulutnya dijaga ya Jangan sampe salah-salah ngomong gitu Tapi kita juga dari female daily mau Misalkan kalo misalkan emang ada yang salah atau apa Atau memberikan kritik yang salah yang baik Pasti kita akan terima Cuman kalo misalkan emang ternyata memojokkan Salah satu talent dari kita Dan tidak relevan dengan Apa yang dibahas Iya dengan konten yang dibahas Jadi aku sih sebenernya mau straight to the point aja Mau apa ya Mau make things straight gitu Begitar jeng guys Kalian juga pada benci gue awalnya Sekarang pada nyariin Kak Tenang aja Kak Emang gitu Harus ada kebencian dulu Biar mereka jadi sayang Oke Oke Iya panjang bener Disclaimernya Sekarang kita langsung masuk Ke produk pertama NKOTB hari ini Oke Kak Nih produk skincare kita yang pertama apa nih Kak Ini Dia ini kayak satu set gitu sih Oke Dari brand Ampure Ampure Aku baru cari tau sebelum syuting banget Dan dia ini ternyata brand lokal Dan ternyata Ampure ini adalah brand lokal Terus kan aku pas klik official website nya Video ini Ternyata lucu-lucu banget packagingnya Emang terkenal gitu Kayak tampilan packagingnya lucu-lucu Dan ini emang aku liat kayak ada ilustrasinya gitu kan Iya bener-bener Dan juga di dalemnya nampak ada tumbuh-tumbuhan gitu loh Kamal ini ada apa sih Kak di dalem sini? Kalau gue ngeliatnya jadi kayak jamur Gini aku juga mikir Apakah jamur gitu kan Tapi ternyata ada Ini Ada tulisan ini Centella asiatica lift Iya Jadi ini daun centella asiatica nya Oh my god centella asiatica ini lagi hype banget kan Kak Lagi hype banget di omongin Dan ternyata Di dalam produk ini ada si liftnya Ada si daunnya Nah gitu Yang itu apa Kak? Yang ini facial wash Ini face toner Dan yang satu lagi ini face serum Jadi emang serangkaian Untuk muka ya Iya untuk muka Nungkutannya kan facial wash kan pertama kan Jadi dia ini pertama Terus toner Abis itu serum Serum Ini juga kotaknya lucu banget loh By the way guys Jadi kayak experience ngebukanya agak Agak menyenangkan aja sih Iya Coba Kak Cium baunya kali ya Gimana baunya dari yang kamu Aku face serumnya aku cobain Dia baunya wangi sih Aku gak tau di bau wangi apa sih Tapi enak sih Aku wanginya suka banget sih Dia kayaknya satu set ini Wanginya sama Kita harus tukeran gak sih Iya Iya Sama-sama enak Dan juga ini Enak sih Seger Dan juga face serumnya ini Kak Teksturnya pegang deh please Oh iya Apa ya Kayak lip balm Iya kayak gel gel Melombob kan gitu sih Kayak bikin melombob gitu Biasanya kan face serum Cenderung oil gitu kan Kak Iya Ini tuh jatohnya kayak Velvet Oh iya iya Mantap Gila 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 Kayak velvet teksturnya Kak Dan ilang di Ilang di ini sih Ilang di tangan Saat lo aplikasiin ke ininya Ilang Jadi meresap gitu ya Meresap gitu Dan agak-agak Wanginya soothing banget sih Kita baca klaimnya dulu Boleh-boleh Ini klaimnya sih Buat Brighten Buat mencerahkan Buat rewind Dan buat jerawat Oh Setau aku emang Centella Asiatica ini Dia tuh hype banget Karena dia ini ada Kandungan anti-inflammasi gitu Dan emang buat Mempercepat proses penyembuhan luka jerawat Gitu Makanya dia ini hype banget Kayak multifungsi gitu loh I see Ini juga Toner wajah Dengan kandungan real Centella leaves Green tea Mixed fruit extract Vitamin B Dan juga Acid Acid Banyak juga ya Kandungannya Banyak banget kandungannya Membantu membersihkan wajah Dari sisa katoran Mencerahkan Dan juga merawat kulit berjerawat I see Berarti langkaian ini tuh sebenernya Tertujukan untuk kulit-kulit yang Yang bermasalah gitu ya Acne prone mungkin Gitu Jadi buat kalian semua yang Mungkin kulitnya acne prone Atau cenderung Merah gitu ya Kak Kemerahan gitu Mungkin bisa cobain produk Terbaru dari Ampure ini Oke Buat harganya berapa nih Kak? Kalo yang ini Buat 100 mili Dia 90 ribu Aku cek di official website-nya Kalo yang ini Yang toner Ini buat 150 mili itu 100 ribu Dan juga buat Face serumnya itu Ini 15 mili 120 ribu Buat 3 rangkaian ini Menurut aku 310 ribu tuh worth it banget sih Buat dicoba Dan juga yang harus di highlight lagi ya Yang harus di mention Kalo misalkan Buat kalian yang emang mukanya acne scars Atau acne porn Atau Prone 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 Sorry tadi salah yang nyebutnya ya Acne Prone Prone Menurut gue Harus mencoba produk ini sih Maksudnya Gak ada salahnya buat coba produk ini Karena dia ini kayak Menurut aku gak ecek-ecek sih Karena bisa keliatan lah Ini bener-bener Bener-bener ada daunnya gitu Gak yang cuman kayak Seiprit Iya Bener-bener Cuman ngeklaim doang gitu ya Kayak Tapi gak bener-bener ada Oke produk berikutnya Dia ini ada Mistery box gitu ya Dan bahkan kita belum tau ya Ini brandnya apa ya Iya brandnya apa? Gak ada tulisan ya Gak ada tulisannya sama sekali Dan ini 100% Moisturizing And sooting Dan tanda tanya Dan ada gambar Lidah buaya Lidah buaya Lidah buaya kan itu ya Lo jangan bikin gue ragu ya Lidah buaya Lidah buaya Lidah buaya Oke kita buka ya kak Iya kita buka Oh Oke Ini ada sedikit Notenya Ternyata ini brandnya adalah Zoya Dan juga dibilang Hai dear Hope our new little body Could make your day Oke coba nih kak Ini apa kak? Silahkan tuh kak Oh dia ini Ternyata Aloe vera Moisturizing and sooting gel Oke Kita buka Oh iya Ya pada dasarnya kaya Kaya aloe vera gel gitu sih Dan lagi-lagi Zoya brand lokal ya kak ya Iya brand lokal Brand lokal lagi nih Bener Ada wanginya Ada wanginya sih ini Bakul liat kok Langsung dingin sih pas dipakai Iya langsung dingin sih Apa aja kak Ya yang gelidiusnya macem-macem sih Ternyata gak cuman kaya aloe vera gitu Dan yang aku notice Itu dia ini juga ada glycerin di nomor 3 Setau aku kalo komposisi gini Yang pertama sampai yang terakhir itu kaya Paling banyak Iya tergantung presentasenya gitu Dan dia ini nomor 3 ada glycerin Dan glycerin itu emang fungsinya untuk mengunci kelembaban Jadi emang buat apa namanya Buat lebih moisturizing aja gitu Jadi ini cocok buat yang kulitnya Apa mungkin dry atau normal to dry gitu sih Ada kandungan Gak cuman jadi gak cuman kaya air sama aloe vera aja gitu Tapi gak ada glycerinnya gitu I see Dan juga aku tadi swipe cuman sekali Langsung zet Ilang Cepet banget meresapnya di kulit Biasanya kan kalo aloe vera-aloe vera gitu kan agak Apa ya suka agak lengket Suka agak lama gitu kan Agak lama dan agak lengket Terus kalo engga emang di wash aja di kunci gitu kan Tapi ini kaya ini ngeresap dan ilang banget sih Cepet ilangnya Wow dua local brand Dan lagi dan lagi nih ya kak Yang harus di mention adalah Produk yang dikeluarkan produk yang lagi hype Iya bener juga ya Iya kan Tadi centella asiatica Lagi hype Ini aloe vera Lagi hype banget juga Gak mau kawan nih Bener-bener lokal tuh gak mau kawan Udah mulai mengeluarkan produk-produk yang dibutuhkan ternyata ya kak Iya iya Biar kita gak usah apa beli Kita gak perlu nyari yang impor-impor gitu loh Gak perlu nyari yang luar negeri Jadi bisa gampang dapetin di Indonesia Betul Oke Selain itu juga ternyata dia ngeklaim kalo misalkan ini bisa dipake di rambut yang kering Dan juga bisa dipake untuk kuku yang kusam Untuk mengembalikan warna kuku katanya yang kusam Apa karena kandungan niacinamide nya ya Iya mungkin tidak Dia tuh ada sih kandungan niacinamide nya disini Tapi dia udah cukup di akhir gitu Cuman mungkin itu yang bikin membalikan kusaman kuku gitu ya Betul sekali Harganya berapa nih kak? Harganya 50 ribu Wah Oke jadi worth it banget sih Lagi-lagi ini worth to try banget ya Buat kalian yang lagi nyari aloe vera bisa juga cobain produk terbaru dari Zoya Dari Zoya Oke produk ketiga ini adalah kamera VR Yakan Kaca mata VR Jadi selain produk beauty juga kita akan nge-review kaca mata VR Engga deng Karena ini Eh ini asagafir luar azim Ini kalo ibu gua kasih ke ibu gua Ibu gua happy banget Dia kira elektronik pasti Dikiranya HP ini kaya Pasti atau kaya Apunya tapi kok Kok gak kaya iPad kaya Ipad Samsung apa Iya kat Tapi ini adalah V7 dari Dr.Jart Disini juga ada claim sedikit kan nih Skin Science and Art Dan emang dari boxnya sih ini agak art banget Kita belum buka nih ya Coba sekarang kita buka Light up your skin Ohhhh Hukus banget Wow Jujur Kayak Apple Watch Iya gak sih? Iya kaya Apple Watch Kayak Apple Watch ya Iya sih Dan jujur lagi boleh ditambahin sedikit kejujuran Terus bunyi kaya klon tangan Jujur bener-bener dikasih Apple sama dia ya Walaupun bukan watch Iya kan Tapi dikasih Apple sama dia loh Ini Apple apa ya tapi ini ya Nah itu dia aku tuh gak ngerti kenapa ada Apple nya Dan ini ternyata Keramik Sekarang kamu mau yang mana dulu nih? Karena ini agak PR Nampaknya harus kamu yang menjelaskan Yang ini dulu deh Oke boleh coba Yang kaya Apple Watch dulu ya Apple nya ntar aja Yang ininya Ini aku gak apa-apa deh Ini buka ya Oke kita buka Oh Oke ini namanya V7 Pink Toning Jujur ya Kak Aku sih cuma bisa ngomenin Oh ada sepatulanya Aku cuma bisa ngomongin packagingnya ya Mahal banget sih packagingnya keliatannya Kayak bener-bener Wow Kalo misalkan tiba-tiba ngasih pacar kayak gini Mana gak ya? Dia kirip jam Coba Kak ini apa jadi? Kalo dari brosurnya sih ya Dia ini V7 Semoga bener ya bacanya gitu Bukan bahasa Korea apa gitu ya Iya iya V7 Ini dari Korea Oh i see Ini namanya V7 Pink Toning Karena dia ini mengandung 7 vitamin Coba dibuka dulu Oke gimana? Oke aku buka Aku buka kamu jelasin ya Oke 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 Kita kaya yang ada di TV TV gitu ya Amal yang ngomong ya Terus di bawah ini ada iklan yang Iya gitu Please masukin iklan jalan Please Masukin iklan jalan Iya 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 Jadi ini 7 vitaminnya nih Yang pertama ada vitamin B3 Yang brightening Terus ada vitamin B5 yang soothing Terus vitamin B12 Sudah cukup belum kayak yang di iklan iklan Iya 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 bener-bener Gue sambil nyium ya gitu Sambil kayak Vitamin B12 yang buat apa namanya Moisture Locking Yang buat mengunci kelembapan Vitamin C Vitamin E Terus ada vitamin F Ada A B C D E F Nih tuh Sampe Vitamin F terus ada vitamin H Oke Aku papan baru tau vitamin H buat glowing Aku juga baru tau gitu Jadi ini aku sukanya karena Ada spatula ya Jadi Iya jadi bersih ya Iya jadi kayak hygienic dia Aku jujur boleh gak? Iya Aku gak suka baunya Oh iya baunya kayak Sehat aja gitu gak sih? Kayak puyir Oh Bener juga Iya kali Baunya kayak kuir Baunya kayak kuir Kayak bau apotik gitu Iya apotik Kayak bau-bau obat gitu Obat Agak-agak bau-obat Iya kayak agak-agak bau obat sih sayangnya Cuman ya kalo misalnya ini menurut kalian worth it sih ya Iya 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 Mungkin karena emang kandungannya semuanya vitamin dan lain-lainnya Iya 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 Dan ini emang namanya pink toning Karena emang buat mencerahkan Buat kayak emang sebelum make apaan Kan biasanya kayak pakai primer atau apa Nah ini tuh sebelum kalau buat kalian yang kulitnya kusam Ini bisa buat apa namanya Base pertama dulu ya Iya base pertama yang buat naikin Biar gak terlalu pucel gitu kesannya Katanya emang kayak gitu sih klaimnya gitu Cuman kalo menurut pengalaman aku Yang kulitnya kayak sangat-sangat kuning kayak gini Kayak sawo mateng gini emang kurang cocok sama yang pink pinkis kayak gini Emang cocoknya buat yang cool tone Karena kalo misalnya kulitnya yang kuning banget kayak aku Kalo pake yang pink kayak gini buat naikin mencerahkan kayak gitu Jatuhnya emang jadi kayak abu gitu loh I see Nah dan ternyata juga dia ngeklaim kalo misalkan ini bisa dipake di semua jenis kulit Jadi gak usah takut buat yang kulitnya Sensitive gitu ya Sensitive delicate skin Karena V7 pink toning ini contains vitamin D5 Yang bisa bikin kulit jadi halus ya Gak harsh gitu loh Gak harsh kulit gitu Iya dan juga dia bilang kalo misalkan Selain dia bisa bikin kulitnya jadi lebih cerah juga ngebenerin tekstur muka And make it glow with radiance Gitu Misalnya dicobalah nih Bisa 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 Kalo dari aku sih semuanya packagingnya Tempatnya segede gini kayaknya ini 4 bulan gak abis abis ya kan Kayaknya ya Kalo misalnya dia cuma buat pake muka yang sebelum makeupan gitu sih Kayaknya bakal lebih dari 4 bulan gak sih Lebih dari 4 bulan sih Tapi ini juga at the end of basic care Take an appropriate amount of the content Oh iya emang bener-bener terakhir skincare terakhir sih ini berarti Emang sebelum makeupan gitu kan At the end of basic care Jadi emang setelah moisturizer setelah serum dan lain-lain gitu sih Emang sebelum-sebelum makeupan aja Oke sekarang kita buka si apelnya Coba katanya gitu doang Katanya gitu doang Kayak kalo misalkan kita datang ke wedding kan suka dapet apa sih namanya Oh souvenir 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 wedding kayak gini ya Tapi souvenirnya yang gak segede ini juga gak sih Kayak ribuh ya kalo Kayak ntar kalo misalnya kan souvenir dikasih di awal-awal kan Iya 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 ntar nenteng-nentengnya rempong sih Oh ternyata bukan gitu doang ada isinya Oh dia ini mungkin travel size-nya gitu kali ya Iya gak sih? Oh iya bener Bener-bener ini cuma travel size-nya dikecilin doang Jadi mungkin kayak kalo misalkan kalian mau bawa yang Karena kan gak mungkin bawa ini sih sebenernya ya Iya iya Buat travel size ya Kalo mungkin ke kantor atau gimana mau makeupan di kantor kan gak susah juga Iya agak kegedean banget Mungkin lu bisa mindahin ini kesini Oh Itu gak bisa sih Iya kalo ini abis Iya kan kalo ini abis Gak usah beli jar baru Gak usah beli jar baru Gak usah beli jar baru Jadi tinggal masukin si gede ke si kecil ini Pintar banget semua Gua jenius banget Namun Iya namun Saya ada pertanyaan ke dokter Ijar Iya Disini kan dia kasih gambar jeruk Disini dia kasih buah apel Apa ini jeruk? Hahaha Mungkin jeruk-jeruknya ini bisa dari vitamin C-nya sih ya mungkin Iya mungkin Atau mungkin ini mutasi gen ya Itu juga gak ngerti Kita serahin ke dokter Jars mungkin Ada mutasi perbuahan Intinya aku masih bertanya-tanya Kenapa ada jeruk, apel dan juga ada kombinasi ini Atau mungkin di buah jeruk dan buah apel mengandung vitamin-vitamin Oh vitamin-vitamin Kan apel juga ada vitamin C Oh gitu Tapi aku gak ngertinya kenapa gak sekalian jeruk gitu ya Nah ya Ya mungkin emang lebih Estetik ini juga bisa sih Bisa kan Ya tuh kan nih kayak nih ya Kita lagi-lagi kita mention ya Pertanyaan terbesar saya Ini berbentuk apel Namun pas dia potong bagian duanya Lahirlah jeruk Bingung Linglong misalnya Bikit linglong ya Karena dia gak ada nyebutin apel-apel Atau yaudahlah kita mau phone aja Ya udahlah ya Gak apa-apa lah ya Ikhlas aja lah ya Nah tapi ini juga ada sedikit Tambahan nih dari klaimnya si dokter Jars ini Dia tuh bisa buat hypoallergenic Jenic Oh dia tuh hypoallergenic Jadi kayak kalo misalnya kulitnya sensitif banget Banget Kayak gitu tuh emang gak akan bermasalah gitu Insya Allah ya Gak akan bermasalah dia ngeklaimnya gitu Aman Ya dia juga bener-bener ngeklaim kalo bisa buat segala iritasi Ya kulit yang gampang iritin atau apapun itu Dia bisa menggunakan produk dokter Jars ini Ini yang aman lah ya Aman intinya klaimnya dia Insya Allah Untuk harganya nih kak Dari tadi kita udah muter-muter Berapa nih kak harganya Harganya untuk 50 ml 685 ribu Emang agak pricey ya Dan emang dokter Jars tuh rata-rata harganya segituan ya pak Sekarang produk terakhir kita Yes Ini apa nih Man? Ini adalah Gede banget basketnya Ini adalah dari The Body Shop Iya produk terbarunya Lucu banget sih ma Kita keluarin semuanya dulu kali ya Oke oke Oh my god lucu banget aku pake ini Ini lucu banget tarah gitu Pas aku tadi liat barang-barang yang mau buat syuting kita kali ini aku langsung kaya Lucu banget Oke jadi ini apa kak? Aku pengen pake aja Aku pengen pake aja aksesoris Oh my god Dan pake lucu Nah dia ini line terbarunya Body Shop yang mengandung Wortel Oke Buat bahan utamanya kayaknya gitu ya Oke Apa kak jadi itu pak? Nah dia ini ada dua produk Ini yang pertama ada carrot wash Dia ini buat face cleansernya Terus yang ini ada Care cream Dia ini daily moisturizer nya Jadi ada face cleanser sama daily moisturizer gitu Terus buat klaimnya nih Kalo yang buat cleanser nya Dia ini pembersih bertekstur gel Oke Teksturnya gel katanya Kita coba buka Tekstur gel ini mampu membersihkan kulit secara menyeluruh dan memberikan rasa lembab Ayo, oke Thanks to organic carrot and community treat aloe Vera Oh jadi ini ada aloe vera nya juga Iya 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 Tapi warnanya ini ya kak Warnanya orange Kalo baunya gimana? Baunya agak-agak wortel gitu sih jujurnya Iya, tapi wortel enak Iya wortel mahal Bukan wortel sayur sob Iya ada wortel ada jahenya Jahe jahe gitu kan apa ada jahenya ya Tapi enak sih baunya maksudnya seger gitu Asem Iya asem asem seger Terus ini kalau misalnya dipakai sih karena klaimnya memberikan asal lembab jadi nggak bikin kering gitu sih Harusnya gitu ya Terus kalau yang ini yang kedua yang krimnya dia ini katanya sih melindungi kulit dari pengaruh buruk polusi Aaaaah bener-bener ini Ini tulunya bakalan gue tulis skin care hype 2019 sih Iya bener sih Dari pengaruh buruk polusi untuk kulit rasa halus dan tampak bercahaya guys Bener-bener ini juga kan lagi dibutuhin banget mengingat Iya mengingat Ih polusi jangan atang banget Iya kata lagi parah kan Lagi parah banget gitu Oke Jadi ini katanya juga mampu melindungi dan menutrisi kulit sepanjang hari Ada vitamin A dan vitamin C Oke jadi ini juga bakalan bikin kita agak ini ya mencerahkan juga ya Iya harusnya gitu sih ya Iya Tapi ini enak banget sih emang langsung meresap gitu sih Dan juga warnanya orange kan Kak ya Tapi pas kamu itu di kulit kamu nggak menimbulkan Enggak sih Nggak sih ini ya Nggak menimbulkan warna apapun ya Iya nggak ada sih kayak ya udahlah gitu kayak krim biasa Iya kayak krim biasa aja Aku suka banget sama packagingnya kayak bener-bener Wangunya wangi wortel banget Iya Wartel enak ya man Ya ini wangi wortel mahal Tulisannya sih organic carrot sih man Iya 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 Bukan carrot dari sop ayam ya sih Oke Nah itu tentang produknya ya Iya tentang produknya Sekarang tentang gifnya Oke Ini penting juga ya Ini penting Ada carrot pillow dan klaimnya adalah sering tertidur di meja kerja Iya Tapi muncul garis-garis halus Itu tandanya kulitmu mulit-kulit Mulai kehilangan kolagen Akali dengan menggunakan carrot pillow yang empuk ini Dan Apakah dia mengandung kolagen gitu ya Itu dia Oh soalnya kita tuh kan kalo tidur gini kan langsung bercentuhan Oh langsung ini ya Kayak bikin kerutan gitu ya Dan dia tuh gini Oh gitu Gila Gila sih ini penting banget sih Gila ya ini penting Ini penting Bisa juga kalo misalnya emang kita mau ke pantai Wajr 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 Cuma-cuma renang dulu Harus satu lagi dong Gak bisa satu-dua dulu begini dong Iya iya Harusnya ngasih dua tau Jadi kayak Nyaman Oh tapi nyaman sih Kak Oh nggak nggak bisa berenang dibelakang Bener nih buat kok Andre nanti berenang dibelakang ya kok ya Katanya rencananya besok nih mau berenang Oke terus Nih yang kedua adalah Carrot Sleeping 8 Ipad Iya ini Kantung mata mulai terlihat jelas Mungkin kamu kurang tidur yang berkualitas Coba pakai Carrot Sleeping iPad Agar kamu bener-bener terlap Tuh Dan melindungi mata dari cahaya Jadi emang kalo misalkan kita nggak mau mata kita hitam tuh Kita harus Oh gitu ya Tidurnya tuh harus bener-bener Tidurnya tuh harus bener-bener Nah ketutup semua Sorry 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 Gila sih Gila sih Gak kelihatan Gak kelihatan Iya ya Dan emang ini faedah semua sih yang dikasih menurut gue ya Pribadi ya Carrot Pillow sangat faedah Ini faedah banget Terus abis itu ada apa lagi kak? Ada notebook Kamu baca aku kan mempresent Ya punya ide cemerlang Eh tiba-tiba lupa Masalahnya nih ya Gak punya ide aja sering lupa Nah Kalo aku emang gak pernah punya ide Tapi emang dori aja gitu Ingetannya dikit Terus ini Itu tandanya kamu gak laki muda Hehehe Terus kayak Ada hehehe Itu tandanya Kamu gak laki muda Hehehe Hehehe Jadinya ngejek Makanya catat semua idemu di Carrot Notebook ini Oke Faedah Ada sih Apa lagi kak? Oh enggak ada Ada lagi ya? Ada lagi Oke oke Carrot Sticky Notes Ada media Sibuk Jangan lupa untuk catat segala info penting di Carrot Sticky Notes Biar kamu gak ketinggalan meeting atau tugas penting lagi Kamu juga harus mulai rajin konsumsi Jus wortel ya Oh ada pesannya Oh ada pesannya Itu faedahnya mungkin semua ini Jadi emang wortel tuh berfungsi gitu Apalagi untuk matamin ya Iya kan wortel Nah terus Satu lagi Oh iya yang terakhir ya Ini ada pulpen wortel Selain buat nulis-nulis Carrot pen ini juga lucu banget sih Kapan lagi punya pulpen bentuknya di Carrot Pen Berarti itu dia ya Produk terbaru dari body shock Berserta hadiahnya ya Gifnya Berfaedah buat imani Berfaedah buat gua banget Pake banget loh ya Oke untuk harganya Face Cleanser ini dia 100ml Harganya 189 ribu Terus yang daily moisturizer nya 50ml 259 ribu Gitu Mungkin akan lebih nyoy kalo dicoba langsung dua-duanya sih Tapi Nyoy Baru denger tuh gua Akan lebih nyoy Mungkin kalo dicobain dua-duanya Tapi emang aku suggest Aku pribadi ya suggest Kalo aku nih lately kak nih kalo bisa diliat juga ya Selain lagi emang flu dan lain-lain Aku tuh jadi sering banget alergi di bagian bawah mata sini Gara-gara polusi Kan aku emang anaknya alergian mampus kan Jadi kayaknya gua bakal mencoba produk ini sih Karena untuk polusi udara itu Ehh yang bener-bener lagi Fatal banget Nah jadi itu dia Produk-produk skincare terbaru ya Yang dateng ke meja editorial di minggu ini Nah buat kalian nih Mungkin ada yang nyoba produknya Atau ada yang Ada produk-produk terbaru yang kalian mau infokan ke kita ya Bisa juga komen di bawah video ini Terus kalo misalnya kalian udah coba Jangan lupa review juga di fdf Terus Mungkin kayak misalnya kalian udah coba Kalo ada pro atau cons gitu Juga bisa komen-komen di bawah gitu lah Betul Dan juga kalo misalnya kalian Belom Belom mau beli produknya Atau masih galau buat beli produknya Juga bisa baca reviewnya ya kak Iya bisa-bisa Di female daily apps Jangan lupa apa kak Nyalain lonceng notifikasi Di samping sini Jangan lupa subscribe Terus omen Like videonya Iya Dan juga jangan lupa buat kalian semua Jangan cuma nonton doang ya kan Jadi harus subscribe supaya Mendapatkan video-video terbaru Dan teredukasi Mengenai beauty industry ya Dari female daily network Gitu Jadi segitu dulu ya kak Dari kita hari ini Dari mulai disclaimer Sampai ke NKOTB produknya Sampai ke goodie bag Atau hadiah Suvenir Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis Ya kak ya Sampai bertemu di video selanjutnya Until next time Bye-bye Bye-bye